Terima kasih. Tidak bersesuaian langsung, tapi ada kaitan. Ini pertanyaan pertama yang paling heboh. Pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan, mohon tanggapannya Ustadz Abdus Somad tentang Aksi Bela Islam 212 dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz? Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustadz Bahtiar Nasir dari Universitas Islam Madinah bergandeng tangan dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Kalau Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Aak Gim, tidak ada yang heran. Karena satu mazhab. Tapi Ustadz Arifin Ilham dengan Ustadz Zaitun Rasmin, di mana letak bedanya? Ustadz Arifin Ilham, coba datang ke majlis beliau di Sentul. Zikirnya jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustadz Zaitun Rasmin. Tapi di saat uhuwah mengangkat mereka, bergandeng tangan mereka. Ustadz Abu Jibril, turun semuanya. Al-Mukarram Habib, Rizik Syihab, turun semuanya. Jadi, ada orang mengatakan Islam ini akan bersatu ketika menghadapi musuh. Najmuddin Hekmatyar, Burhanuddin Rabbani, berkumpul semuanya Mujahidin ketika menghadapi siapa? Menghadapi tentara Rusia. Semuanya berkumpul. Dari kalangan garis lurus, dari kalangan garis keras, macam-macam. Tapi begitu Rusia pergi meninggalkan Afganistan, berkecamuk sesama mereka. Dulu kita bersatu, maka eratkan persatuan ini. Jangan sampai kemesraan ini cepat berlalu. Makanya terus ada kajian-kajian. Dan kemarin di Pelembang, kami dari Pelembang ke Jakarta baru kemari. Rata-rata semua tetap menghidupkan spirit. Di Pelembang, berkumpul dokter-dokter spesialis yang duitnya banyak-banyak itu buat market 212. Supermarket 212. Di Makassar, di luar masjid tempat saya cerawah, kafe 212. Lalu kemudian, nanti subuh, besok kami pulang di Bukit Tinggi, juga dalam melanjutkan spirit 212. Dan ahad subuh nanti di Padang, juga pengajian Tabliq Akbar dalam spirit 212. Terus dihidupkan, tapi jangan sekedar ngumpul ramai-ramai. What's next? Setelah ini langkah apa? Langkah perbaikan ekonomi umat, program untuk pemuda, tapi tetap di bawah spirit 212. Allah. Terima kasih. Terima kasih.